Apakah Anda merasa ada yang menutupi rezeki Anda sehingga usaha Anda mendadak sepi? Dalam hal ini, Anda pasti akan menerka-nerka bahwa ada orang yang sedang mencoba menutupi rezeki Anda dengan bantuan jin dan semacamnya, sehingga menyebabkan seretnya rezeki Anda. Misalnya saja, kasusnya Anda adalah pemilik warung yang memiliki pesaing yang sama di sekitar Anda. Namun, Anda merasa ada sesuatu yang aneh karena warung satunya sangat ramai, sedangkan warung Anda sangat sepi. Biasanya, orang akan cenderung berpikir pendek bahwa ada ciri-ciri yang mengindikasikan bahwa rezekinya sedang ditutup orang. Dijalankannya mendadak sepi dibandingkan dengan pesaingnya, jika ada yang mampir tetapi tidak jadi membeli, dan perbandingan yang mencolok lainnya. Disitulah kemudian Anda berpikir bahwa pesaing Anda ini melakukan sesuatu yang tidak jujur sehingga melibatkan kekuatan gaib. Pertanyaannya adalah, apakah kemampuan jin atau dukun sedemikian dasyatnya sehingga mampu mencegah datangnya rezeki? Padahal seharusnya kita tahu bahwa datangnya rezeki adalah takdir dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita simak penjelasan Al-Quran yang menjelaskan mengenai fenomena mencegah dan menutup rezeki. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjelaskan diri dari kebenaran. Quran Surat Al-Mulk ayat 21 Namun apabila Tuhan mengujinya dan membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Quran Surat Al-Fajr ayat 16 Jika kita telisik lagi dari kedua ayat tersebut, memang benar bahwa rezeki yang kita dapatkan dapat terhalang. Namun jelas sekali bahwa yang mampu melakukannya hanya Allah SWT. Sehingga apabila Anda merasakan rezeki Anda seret, maka cobalah dulu untuk introspeksi ke dalam diri Anda. Bisa jadi ada sesuatu yang kurang di dalam usaha Anda dalam mencari rezeki. Salah satunya karena kurang mendekatkan diri kepada Tuhan yang mengesah dan melakukan usaha batiniah yang lainnya. Sehingga saran saya adalah jangan merasa iri dan berburuk sangka terlebih dahulu terhadap keberhasilan siapapun. Sebab sangat mungkin Tuhan yang mengesah tidak menyukai perbuatan Anda sehingga Allah tidak memberikan rezeki yang Anda harapkan. Apabila Anda merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam rangka Anda mencari rezeki dan menjalankan usaha Anda, Anda bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada saya melalui nomor yang di bawah ini. Atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi saya di www.ratussusukjawa.com Sekian dari saya, saya Mbak Witri undut diri, salam rahayu. Terima kasih telah menonton!